Hei selamat siang kalian. Hari ini saya mau dapat pendapat dari kalian tentang belanja online. Saya ingin tahu, ya kalian suka belanja di mana? Saya biasanya beli barang di Amazon. Ya karena mereka punya semuanya di toko mereka. Hampir semua hal yang kita mau beli bisa dibeli di Amazon. Dan harganya juga biasanya paling murah. Tetapi ada ongkos kirim ya. Dan karena saya sekarang tinggal di Indonesia. Ongkos kirim ke sini kadang-kadang agak mahal. Tetapi kadang-kadang juga lebih murah daripada barang yang sama jika dibeli langsung di Indonesia. Jadi ya bagus, masih bagus. Tetapi ya kiriman itu juga agak lama ya. Jadi kalian suka beli barang di mana? Jika online ya. Memang bisa pergi ke pasar atau ke mal untuk beli langsung dari toko. Tetapi saya mau informasi tentang belanja online ya. Jadi kalian suka di mana? Seperti ada lezada, ada matahari mal, ada apa lagi beli-beli dan ada yang lain. Betul? Jadi tolong kasih tahu saya di dalam komentar ya menulis toko online yang mana kalian suka pakai. Oke dan yang kedua untuk beli buku online ya biasanya saya juga pakai Amazon karena Amazon punya banyak sekali buku ya dan juga bisa beli buku yang second. Jadi murah sekali mungkin satu cent bisa dapat buku hanya harus bayar untuk kirim. Jadi kadang-kadang juga mahal karena kirim ke Indonesia. Jadi kalian suka beli buku di mana? Nah ada toko lain namanya Book Depository. Itu punya ongkos kirim gratis tetapi buku lebih mahal. Ya jadi hampir sama. Jadi jika kalian mau cari buku bahasa Inggris ya atau juga bahasa Indonesia bisa juga ya. Kalian suka beli buku itu di mana? Online ya memang bisa pergi ke gram media atau ke toko buku. Tetapi saya ingin tahu tentang yang online oke. Jadi tolong kasih tahu saya informasi itu di dalam komentar video ini oke. Wah terima kasih banyak dan sampai besok. Hey selamat pagi semua hari ini saya mau kasih penjelasan tentang harga bensin di Amerika. Ya ada beberapa orang yang lihat video-video saya waktu saya jalan-jalan di Amerika, ada road trip di Amerika. Jika kalian belum lihat video itu bisa lihat di playlist saya ya.